Halo cofrens, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep energi dalam gas. Suatu ada dengan suhu 67 derajat celcius dan bertekanan 1,2 x 10 pangkat 5 pascal, berarti suhu itu adalah T. T nya sama dengan 67 derajat celcius, kita ubah ke kelvin, kita tambahkan dengan 273. Hasilnya adalah 340 kelvin. Kemudian tekanannya, di sini P nya 1,2 x 10 pangkat 5 pascal. Berisi, berarti masanya M kecil di sini adalah 2 gram, dengan masa molekul. Masa molekul di sini adalah MR, 4 gram per mol. Hitunglah energi dalam gas, berarti yang ditanya adalah energi dalam gas itu U. Nilai dari K di sini konstanta Boltzmann, K di sini konstanta Boltzmann, 1,38 x 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, dengan Na di sini adalah bilangan Avogadro, 6,02 x 10 pangkat 23 molekul per mol. Bagaimana mencarinya? Di sini untuk mencari energi dalam, rumusnya adalah U sama dengan F per 2, dikali dengan NRT. N di sini adalah jumlah mol, R di sini adalah tetapan gas ideal, dan T di sini adalah suhu. F di sini adalah derajat kebebasan, untuk gas monoatomik di sini, karena helium gas monoatomik, maka F nya derajat kebebasannya adalah 3. Sehingga U sama dengan 3 per 2, N di sini adalah jumlah mol. Berarti untuk mencari N, rumusnya adalah masa dibagi dengan masa molekul. M nya di sini adalah 2 per 4, hasilnya adalah setengah. Berarti jumlah molnya N nya setengah, R di sini, tetapan gas ideal, rumusnya adalah konstanta Boltzmann, dikali dengan bilangan Avogadro atau Na. Berarti konstanta Boltzmannnya 1,38 x 10 pangkat min 23, dikali dengan 6,02 x 10 pangkat 23. Hasilnya adalah, jika kita kalikan ini, 8,3076. Dengan satuannya adalah J per mol Kelvin. Ini satuan untuk R. Nah, barulah kita masukkan, nilai R di sini adalah 8,3076, berarti 8,3076, dikali dengan T nya, suhunya harus dalam Kelvin, yaitu 340, berarti dikali 340. Jika kalian kalikan, nilai U di sini, 3 per 2 dikali setengah, dikali dengan 8,3076, dikali dengan 340. Hasilnya adalah, 2118,438, dengan satuannya adalah Joule. Ini adalah jawaban energi dalam gas tersebut. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.